Pemasukan minim pengeluaran ekstrim Tebak pak segini harganya berapa? 100 ribu Ya gak gitu dong Pas video ini tayang aku udah Cus liburan atau belum? Kayaknya butuh deh untuk liburanku ya Paling banyak di request di bulan Juni Nih Di bulan Juni ini aku tuh Banyak belanja Belanja dulu Hai Pemasukan minim pengeluaran ekstrim Salah siapa? Salah diri sendiri Tapi gak salah diri sendiri juga sih Banyak acara masalahnya Pertama ada JXB Terus udah gitu tiap aku live Aku gak tahan buat gak ikut belanja Karena kadang hitungannya tuh murah banget Jadilah aku bakalan nge-spill produk-produk yang aku beli di bulan Juni Yuk kita spill satu persatu Pertama dari brand dedenya Wardah ya Labore Jujur pas pertama kali nama Labore ini Labore Gitu ya seharusnya ya pronouncenya ya Ini kayak brand internasional Beda banget nih packagingnya Dan fokusnya itu untuk yang kulitnya sensitif Ini lebih ke ngerestock produk untuk aku sendiri Untuk mamiku dan untuk Raline juga Aku suka banget sama Barrier Revive Cream Kalo misalnya kulitnya lagi kering banget Dan ini gak hanya untuk wajah ya Ini tuh teksturnya krim Bukan lotion ya Krim yang lumayan tebel Pas di blend rasanya tuh kulitnya lembab banget Nah seenak itu kulitnya Kayak nge-blend mentega di kulit Nah gitu tuh mendeskripsikannya Buat kalian yang kulit kering Sampai ngeletek-ngeletek Bisa nih pake Barrier Revive Cream ini Terus ini ada physical sunscreen Yang aku pake selama umroh tahun kemarin Ini physical ya Jadi dia tuh teksturnya kayak ada powdernya gitu Matte finish Ada white castnya Tapi jatohnya itu tone up creamnya kayak lagi pake bedak Yang warnanya tuh bikin kulit keliatan lebih cerah Mamiku suka banget sama physical sunscreennya Labore ini Buat kalian yang lagi nyari rekomendasi produk untuk ibu kalian Hmm nih cobain physical sunscreennya Labore Karena udah tiga orang aku rekomendasiin Dua temenku itu nyari sunscreen yang cocok untuk kulit sensitif Ibu-ibu mbah-mbah gitu ya Dan dua-duanya cocok sama Labore Mamiku juga aku suruh cobain Dan alhamdulillahnya cocok Gak enaknya adalah afternya Rih udah abis Nah gak enak tuh Nextnya ini topi calm cream Untuk dermatitis atopi Nah kalo misalnya kulit kalian gampang beruntusan alergian ya Abis makan coklat dikit beruntusan Abis makan manis-manis kebanyakan beruntusan Raluin tuh Nah ini aku pake ini nih Kalo alergi dompet kosong Nah itu juga bisa Tapi kalo misalnya dompetnya kosong Belum bisa dibeli nih Karena hitungannya lumayan presi sih jujur Tapi emang sebagus itu buat kalian yang kulitnya tuh Gampang beruntusan alergi Ini salah satu produk sos yang harus ada Pouch bocah Nah ini aku juga ngerestock Produk-produknya Wardah Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan dapet bonus Brass setnya Aries Tebak pak segini harganya berapa? Seratus ribu Gak gitu dong Gak menurut aja Seratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh Iya gak kayak gitu Ini total tiga ratus ribu Kamu bayangin nih satu aja Gak nyampe seratus ribu sih Blasting tuh berapa sih? Sebelan pulapan ribu Sembilan puluh Terus ini berapa? Tiga puluh Banyak Tambah cushion Tambah brow last serum Ini sama ini Tiga ratus ribu Pas aku lagi live tiktok Kapan ya? Bukan enam-enem Sepuluh enam kalo gak salah Terus datengnya setelah beberapa hari gitu Dan beneran Dateng nih semua aku kira Aku bakal keabisan nih Gak dikirim Ntar jangan-jangan sama tokonya Udah susun Gak-gak Ternyata beneran dikirim Dan bisa milih shade favorit Untuk cushion Sama untuk Blasting Wardahnya Jadi bener-bener aku ngerestock produk-produk Yang aku suka dari Wardah Pertama ada perfect glow cushionnya Wardah Yang emang senantiasa aku pake Dari sebelum launching Dari photoshootnya dulu Sampai detik ini Ini shade 42N Next ada cream blushnya Wardah Ini yang shade 04 Iterial Rose Sebenernya ini bukan shade favoritku Tapi ini bonus gratisan Yang tidak bisa pilih shade Jadi yaudahlah Kalaupun aku gak cocok Bisa aku kasih ke mamiku Atau keluarga ku Atau teman-temanku ya Terus ada ini Wardah Eye Expert Volume Expert Mascara Ini tuh legend banget Maskaranya Karena dulu sering aku pake Jaman-jaman baru belajar makeup Terus ini juga Brow Last Serum Aku butuh banget Karena tadi rontok 4 biji Bulu mataku Jadi harus aku pake Ini Ya ini Brow Last Serumnya Wardah Eye Expert Yang dimana dibutuhkan Ya kan? Terus aku juga Ngerestock Wardah Matte Lip Cream Shade Favoritku Shade 19 Terus Juga dapet Wardah Liquid Lip Glasting Yang Shade 11 Yang sering banget Sold out Dan jadi favorit Banyak orang Untuk batch kedua Wardah Glasting Yang baru launch Aku gak tau Pas video ini tayang Aku udah Cus liburan atau belum Tapi Salah satu Alasan kenapa Aku beli Paket 300 ribu Wardah Pas lagi live TikTok ini Karena aku kepikiran Kayaknya butuh deh Untuk liburanku ya Jadi Ada tujuh Shade 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 Ada pouchnya Sebenernya dulu aku punya Tapi ilang Apa ketinggalan ya Di rumah meruya Di rumah meruya Aku lupa deh Tuh Ada tujuh Fluffy Powder Blush Terus ada Angle Blush Brush Nih Multi eye gitu eh Multi task brush gitu lah Miring gitu angle Terus juga ada Separate Bronzer Brush Oke Terus ini ada Flat Eyeshadow Ini ada Flat Eyeshadow Terus ada Blending Brush Ada Brow Ini Brow Brush Terus ada Pointed Highlighter Brush Bayangin sampai ada untuk highlighternya Di pouch sekecil ini Hmm Liburanku akan Wow sekali makeupnya ya Pake semuanya sih menurutku Kayaknya aku pernah liat di box mainannya Ralin deh 2 in 1 foundation concealer dan Fic puffnya Ini aku beli Just tip JXB Karena pas JXB aku ada event lainnya gitu Jadi gak datang Dan gak ada undangan juga By the way Jadi aku tidak datang gitu Mendingan aku nitip aja lah ya Jadi kalo misalnya aku tidak ada kepentingan Aku tidak datang Daripada aku menjadi Lontong Kesekep Karena katanya kemarin JXB nya lumayan padet banget gitu Oke lanjut Untuk Studio Tropic Tone Concealer nya Itu kan ada 17 shades Aku pilih shade N05 Match apa enggak Udah aku review Dan kayaknya tayangnya sebelum video ini Tayang sih Kalo untuk Fic puffnya ini Well aku gak tau Ini bisa menggantikan Triangle puffnya Aries gak ya Bentar ya Yang udah sopek gitu Iya Aku tuh tadinya suka banget kan Sama triangle puffnya Aries yang ini Agak beda sih rasanya Lebih tebel yang Aries Tapi tadi pas Untuk ngeblend Si Studio Tropic ini Rasanya tuh biasa aja sih Tapi aku gak tau ya Penyerapan produknya Banyakan Studio Tropic Puff ini Atau triangle Kalo triangle ini Udah jelas lah Dia gak nyerep banyak produk Dan bikin complex Pas di blend tuh Flawless banget Jadi kayaknya untuk Fic puff ini Aku belum bisa Banyak komen sih Bagus atau enggaknya Kayaknya aku mesti ngeliat Buat ngeblend produk lainnya juga gitu Terus misalnya kalian Ada yang penasaran Hari ini pake Ombre lipsnya Dari brand apa Shade apa Ini aku pake Hana Swim Matte Dorable Lipstick Dan reviewnya juga udah tayang Kalian bisa nonton Tayangnya sebelum video ini Tayang pokoknya ya Jadi pastiin kalian Enggak kelewatan Untuk belanjaanku di bulan Juni ini Kebanyakan nge-restock produk yang emang biasa aku pake Karena udah abis Sama nyobain produk baru ini sih Nah misalnya nih Ada produk baru lainnya yang aku kurang update nih gitu Atau kalian pengen beli tapi masih belum yakin Kak So, mau nonton nge-proof gak sih? Coba deh kak review Nah drop request kalian di kolom komen di bawah Because sharing is caring Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampe abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Channel youtube aku Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jangan squad aku yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see you soon on my next video Bye